Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar di sejumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Jember. Dalam kunjungan ini, Gubernur berharap vaksinasi diprioritaskan bagi siswa kelas 12. Sebagai upaya mempercepat herd immunity di kalangan pelajar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengebut vaksinasi serentak kepada pelajar tingkat sekolah menengah atas. Sebanyak 5.000 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac hari ini diberikan ke sejumlah pelajar SMA, SMK di Kabupaten Jember. Dalam peninjauan pelaksanaan vaksinasi kepada pelajar di SMK Negeri 5 Jember, Gubernur juga sempat melakukan dialog dengan siswa sekolah di Jawa Timur melalui virtual. Gubernur Jawa Timur berharap vaksinasi kepada pelajar ini dapat mengenuhi standar yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Khususnya bagi pelajar kelas 12 sekolah menengah kejuruan. Jadi hari ini saya berharap bahwa prioritas vaksinasi kelas 12 dulu, karena kelas 12 apalagi SMK, itu mereka sudah harus nyambung dengan kebutuhan dudika. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ini harus dikrup. Jadi standar kompetensinya itu harus betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan oleh market. Oleh karena itu, di SMK kelas 12, saya mohon semuanya vaksinasinya diprioritaskan, dipercepat, dan kemudian proses penguatan sesuai standar kompetensinya betul-betul diukur oleh para kepala sekolah, para guru, sehingga anak-anak itu confident, lulus dari SMK kelas 12 itu confident. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa pembelajaran tetap muka bertahap boleh dilakukan bagi wilayah yang sudah masuk level 3, 2, dan 1. Pembelajaran tetap muka terbatas bertahap ini juga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan satga sekolah. Dari Jember, Ahmad Fahmi, Nasional TV melaporkan.